Tapi beneran, lu kan udah bagus dalam berkarir, host udah bagus, impressionant udah bagus. Kenapa harus lu lompat menjadi, ada keinginan menjadi anggota Dewan? Dewan, kenapa? Gini, gua tuh berawal dari keresahan, Fi. Karena lu resah. Karena gua resahnya begini, kita itu setiap kali berada di... Lu kan udah mapan, bro. Ya, alhamdulillah. Maksud gua gini, kita itu kan, gua pribadi itu resah karena kita sebagai pengisi acara kadang-kadang, merasa bahwa acara kayaknya udah bagus, kita punya kualitas sendiri. Kreatif udah memberikan yang terbaik, produser sudah merancang acara dengan sangat baik. Tapi kadang-kadang kita kalah sama yang namanya share dan rating. Sementara hubungan share dan rating itu kan bisa dibilang ya, maaf ngomong, kiblat kita memang sekarang kesana. Kiblat klien untuk menjual produk mereka juga melihat share dan rating. Nah, tapi kadang-kadang kita ngerasa udah bagus acaranya bisa dibungkus juga gara-gara rating share. Bahkan tidak jarang, ini kita ver-veran aja. Pengisi acara itu seringkali didepak hanya karena dia tidak bagus share-nya. Secara nilai. Secara nilainya. Oke, terus ada hubungannya dengan politik ini? Nah, bagaimana caranya gua bisa menyampaikan aspirasi tersebut adalah mungkin salah satunya jadi legislator. Karena menurut gua, ini maaf ngomong nih, share dan rating itu tidak bisa berdiri sendiri menurut gua. Jadi harus ada minimal lembaga pembanding. Nah, dengan gua duduk di sana mudah-mudahan rancangan tersebut nanti bisa menjadi masuk ke prolegnas. Setelah masuk ke prolegnas, kalau disetujui oleh forum, maka akan dibuat undang-undang baru. Supaya teman-teman yang berkualitas, anak-anak kreatif, semuanya itu bisa bekerja sesuai dengan passion mereka. Dan kita kembalikan ke undang-undang dasar dengan klosul mencardaskan kehidupan bangsa. Karena variabelnya banyak banget. Salah satunya adalah melalui tayangan televisi yang berkualitas. Nah, kalau misalkan tayangan televisi sudah berkualitas, pasti mindset bangsa akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga yang muncul di televisi adalah yang betul-betul berkualitas. Bukan yang hanya sekedar viral, tapi memang efeknya tidak baik. Jadi ini lu udah pergolatan pemikiran yang cukup panjang nih. Katanya lu prosesnya gimana sih? Solat pisi orang dulu. Ya, sampai-sampai bisa memutuskan itu gimana sih? Ke guru spiritual dulu. Masuk ke partai. Partai yang... Kan tadi tujuannya ingin merubah seperti itu. Ada perubahan, jadi ada tujuan yang ingin dituju. Untuk kita semua lagi. Tujuannya ke anak bangsa juga. Ke anak bangsa juga. Nah, proses lu masuknya itu gimana? Ada proses pergolakan lu gak? Jadi kan memang, kan sebenarnya gue udah banyak banget tuh ngobrol sama Mas Eko. Gue sempat ngobrol sama TDC. Mas Deddy Yusuf, gue sempat ngobrol juga. Terus sama ya teman-teman kita yang udah duluan nih. Dengan berbagai macam latar belakang. Iya, betul. Nah, terus gue tertarik memang dari dunia politik itu udah lama lah. Cuman gue baru memberanikan diri sekarang. Dan gue memilih V3 itu karena memang posisinya... Waktu itu tuh gue bingung. Karena banyak tawaran sana-sahini, Vy. Iya, iya, iya. Pastilah banyak yang tawarin lu. Kemudian akhirnya gue istikoro. Dan akhirnya gue ya memang diarahinnya ke situ. Oke. Ngobrol istri gimana istri? Kan pasti lu ngobrol sama istri. Kadang kan biasanya kalau istri-istri ya. Istri tuh kalau misalnya suaminya. Aduh sayang, banyak yang Aduh sayang. Udah deh kan kamu ini udah di arus. Udah mapan ya. Alhamdulillah lah udah di posisi yang bagus. Kalau kamu terjun ke politik kan kita gak tau kamu terbawa arus. Istri lu bagaimana? Iya, jadi memang kan kalau Adi sendiri kan memang sempat khawatir. Karena kan dunia politik tuh kan dunia yang baru juga. Beda kan buat lu kan. Beda, beda banget. Walaupun dari luar kita sebenarnya sudah seringkali berdekatan dengan orang-orang politik gitu kan ya. Tapi untuk hal-hal seperti itu memang mungkin gue nenanginnya adalah. Ya gue juga gak tau kenapa akhirnya mungkin arahnya ke sana. Mungkin takdir juga yang gak bawa gue ke situ. Tapi percayalah bahwa gue tidak akan mengecewakan. Karena niat gue tulus tuh bener-bener untuk. Gue pengen Vih, kita tuh Indonesia tuh kayak K-pop. Kan gue pengen banget go internasional Vih. Pengen banget gue internasional. Pengen banget. Nah, terus ada beberapa cara. Gue kan udah coba cari agent di situ, di luar, di Amerika. Gue udah coba casting-casting online di Amerika. Walaupun gue gak gembar-gemborin juga. Nah, tapi kalau kita berkaca sama Korea. Mereka memulai Korean Wave itu dari tahun 80. Dan itu disupport oleh APBN negaranya mereka. Hasilnya baru sekarang kerasa. Hasilnya baru sekarang kerasa. Kalau sekarang kita lihat gini deh. Orang-orang berangkat ke Korea itu karena ngeliat drama Korea. Di drama Korea itu selalu ada orang adegan makan. Adegan jalan kemana. Jadi ketika itu makanan Korea promo. Dan disupport oleh APBN mereka. Waktunya itu tidak singkat. Enggak 5 tahun. Tapi dari tahun 80 mulanya. Jadi dari tadi gue ngeliat pemisahan itu melihat memecahkan masalah. Tapi dengan sisi yang lain. Jadi gak langsung ke sini. Kemana tapi tujuannya sama ya kan? Tujuannya sama. Jadi renggir begitu. Lu pintar juga ya Langles? Jadi lu pengen memperjuangkan itu ya? Iya karena gini Vi. Gue yakin kita tuh udah punya SDM yang bagus banget. Netizen kita tuh kuat banget. Ampe terkenal di seluruh dunia. Bener loh. Nah maksud gue. Coba kita energi yang sebesar itu. Kita arahkan ke hal yang positif. Mudah-mudahan jadi bisa bermanfaat baik. Untuk anak cucu kita nanti. Mungkin dengan gue duduk di parlemen. Gue gak akan ngerasainnya sekarang. Tapi mungkin nanti keturunan kita akan ngerasain. Wah ini atmosfernya udah berubah. Nah gue pengen jadi pelopor untuk itu.